Intro Menjalani New Normal Menjalani New Normal, Alhamdulillah Sebetulnya sih, simple deh, basically Kita mengikuti saja anjuran yang sesuai dengan penerapan New Normal itu sendiri Dan kalau aku pribadi, betulnya ada pandemi, karena memang baru punya anak ada dua Jadi memang kemana-mana tuh selalu sangat menjaga kebersihan Jadi selalu kewalaan steril, hand sanitizer, cuci tangan, pulang ke rumah selalu mandi Itu memang sebelum ada pandemi memang sudah penerakan Ini sudah lebih dulu terbiasa dengan hal terkait dengan nyawa Ya, paling kalau sekarang kan dikenalkan pakai masker atau kecil Kalau kita pergi Kalau anak-anak sendiri nggak pernah keluar atau tidak? Nggak pernah sih, kebetulan kan Kalau setelah melahirkan itu kan Kalau aku selalu pingitan 40 hari ya, aku dan bayiku Kalau ini nggak cuma 40 hari, anaknya lanjut jadi 4 bulan Dan anak-anak di rumah, walaupun keluar lebih kepada kita Biar anak-anak bosan naik mobil, muter-muter, keliling Atau kebetulan mama dan adik itu rumahnya di cetan Jadi kita dari rumah ke rumah, dan ada ponakan-ponakan anak-anak Alhamdulillah sih yang bosan karena ada teman-temannya juga Ini kali perutamanya keluar, aku kerja atau nggak? Kalau aku pribadi nggak Karena memang ada beberapa pekerjaan yang harus dijalankan kemarin Di bidang lain ya, maksudnya di bidang usaha Ya adalah beberapa meeting-meeting yang sangat penting yang nggak bisa ditinggalkan Tapi kalau sebagai seorang entertainer ya ini perdana keluar Tapi sempat itu nggak? Tadi kan bilang bisnis yang mungkin sempat ada Kecemasan atau ketakutan gitu Apalagi sekarang kan ekonomi masih belum pulih kan? Kalau perekonomian itu semua pasti kena semua Kita mau, mungkin usaha yang papan atas pun juga pasti ada dampaknya Aku sebagai seorang musisi, krusu, semuanya juga pasti kena dampak Apalagi kita musisi ya, belum bisa manggung langit Tidak ada isin keramanya kan belum ngomongin kan kalau nggak salah ya Jadi pasti kekhawatiran itu ada, besok gimana, segala macam Itu pasti ada, semuanya pasti ada Tapi di satu sisi membuat banyak, aku lihat banyak orang jadi lebih terang Itu juga seperti membuka usaha di rumah Jadi pada suka masak, menjual Tapi ini nggak ada usaha itu ya? Ya, ya Kalau misalnya, ya kebetulan aku Baru software mending untuk jualan Sumpako Ada rakyatannya dengan Kementerian Pertanian sih Prinsipnya semi amal Karena bagaimana mendekatkan komoditas dari petani langsung kepada masyarakat Dengan harga yang sangat terjangkau Sangat terjangkau itu bahkan sebisa mungkin dibawah harga pasangan Itu buat membantu Pak Kikgu Masukkan pemasukan selama ini kan Kalau aku sih jujur Tidak mengharap pemasukan dari itu Jadi lebih kepada proyek untuk membantu masyarakat ya Lebih dekat dengan Lebih mudah untuk mendapatkan bahan pangan sebangkau dengan harga yang terjangkau Karena ya itu langsung dari petani Terus kemarin waktu pandemi kan Harga-harga sempat pelambung gigi ya Dan susah didapat Walaupun ada contoh pula harganya Ya ampun ini bisa haik banget tadi ini Mudah-mudahan supaya lebih stabil Kelola langsung turun tangan? Kelola langsung Kelola langsung Ya memang kalau di toko ada Aku harus sekali cek Tapi aku lebih kepada Apa ya Terus untuk memantau Harga yang dikeluarkan itu Di bawah harga pasangan Pak Kikgu ini mungkin Untuk usaha yang lain-lain Ada kebetulan juga ada warung Jualan ayam dan bebek gorengnya Gimana mungkin selalu pandemi? Sebetulnya itu sebelum pandemi kan aku ada Jual teh ya Teh Dalam bentuk food-food di mall gitu Nah Dari situ dikembangkan juga dengan adanya menu makanan Nah kebetulan ketika kita baru rilis Ada pandemi Ya udah akhirnya kita sekalian jualnya frozen food gitu Untuk bebek goreng dan ada ayam goreng Masukannya Makanan-makanan khas Jawa Masukannya menurun drastis dong kak? Kenapa? Masukannya menurun drastis dong kak? Kalau pemasukan ya Kalau buat aku ya rezeki mau banyak body kita tuh tetap harus disyukuri ya Dan itu apapun itu harus Penurunan drastis ya pasti Kenapa? Karena satu Aku sebagai seorang musisi Tidak ada sepatu Kayak manggung atau apa Itu pasti Penurunan drastis Kalau dari sisi Seperti seorang anak-anak Anak-anak itu tuh kekembangannya ke mana sekatang? Anak-anak yang pertama itu kebetulan bulan ini nanti tanggal 16 usianya 2 tahun lagi aktif aktifnya jalan udah mulai cerewet juga Dan alhamdulillahnya ya keadengnya juga baik ya Maksudnya baik tuh enggak yang pengen bikin celapi gitu Enggak kesel enggak Malah sayang Malah cemurun sama sekali Malah sayang Kadang kalau adengnya nangis dia lebih panik gitu Kalau yang sebayi baru 4 bulan ya udah mulai tepura Udah mulai mau duduk gitu-gitu sih Jadi sedikit bersyukurnya Tuhan sedikit sangat banyak bersyukurnya adalah Dengan adanya kehadiran mereka berdua Masa pandemi ini tidak membosankan dirumah Karena harus dirumah Tapi memang aku harus merumahkan diri Karena ada 2 anak yang aku urus sendiri Jadi ibu 2 anak serunya mungkin sudah susah sih Alhamdulillah ya Apalagi aku tipenya walaupun ada yang bantupun Maunya tuh apa-apa dikerjain sendiri Sampai suka dimarahin rumah suami Kenapa sih apa-apa harus dikerjain sendiri Kan enggak ada yang bisa bantuin juga Harus mulai percaya sama orang gitu Bahkan kadang mas Atau baju aja tuh Kenapa enggak pake aja Tapi ya Ya namanya Emang emangnya yang rempong gitu kan Tapi setelah melahirkan udah Berapa kilo? Setelah melahirkan 18 kilo Udah turun udah sih lumayan lah Targetnya berapa kilo lagi? Targetnya Kalau pengen kaya dulu sih 15 kilo Tapi aku target 12 kilo aja dah Karena sama Tommy tuh gak boleh Lurus-murus banget kayak dulu Lakukan trikmen olahraga khusus gak kak untuk? Olahraga Jadi aku Jujur aja Kalau aku karena menyusui Aku dateng ke dokter ini Dokter kutisi Supaya Niatnya tuh sehat jadi Lebihkan Menjaga pola makan Kalau berantai turun Ya itu Apa ya Dampaknya Bonusnya ya Tapi memang targetnya Walaupun diet Tapi ya itu nutrisinya juga harus tepat Jadi ketika menyusui Baiknya juga masih bagus Olahraganya Olahraganya Jalan tiap hari Jalan pagi 30 menit Sama anak Atau sama suami Sambil jalan-jalan lah Hidup udara segar Ada juga olahraga dirumah yang Ya akan tumpah Apa segala macam Terus Apa lagi ya Ya itulah Karena kan sekarang harus Bener-bener jaga kesehatan ya Gak bisa dilihat sembarangan juga Satu celanak menyusui Kedua lagi musim pandemi gini Bener-bener harus Kontrol dulu kesehatan Rumah Ingin Vada Nur Ketika Terima kasih Hanya Keti Ketika Ketika Sama Ketika